Aksi pencurian motor terjadi di area parkir kantor Kelurahan Genteng, Pemkot, Surabaya, sekitar pukul 13 WB, Selasa, 21 Maret 2023. Motor yang hilang di area parkir kantor Kelurahan Genteng, Jalan Genteng Muhammadiyah No. 9, Genteng, Surabaya itu berjenis Honda Bitliter 2449 ABJ. Video aksi pencurian motor tersebut tertangkap kamera CCTV dan viral di Medsos. Beberapa waktu lalu, pegawai Kelurahan Janji Lian mengatakan, korban berinisial SA-23 merupakan salah satu staff atau pekerja di kantor tersebut. Pihak korban baru menyadari motor tersebut hilang saat hendak pulang bekerja, sekitar pukul 16 WIB, Saat memeriksa rekaman CCTV di salah satu bangunan yang berdiri di samping kiri kantor tersebut. Ternyata didapati pelakunya berjumlah dua orang. Dia pas pulang sudah gak ada motornya, jam 16 WIB, sore. Kejadian, Selasa, 21 Maret 2023. Sementara ini, gak ada kabar, sudah dilaporkan ke kepolisian, ujarnya saat ditemui awak media di lokasi. Dari rekaman CCTV yang beredar, pelaku berjumlah dua orang. Keduanya datang mengendarai motor Honda Scoopy warna putih. Mereka beraksi secara berkomplot. Seorang pelaku bertindak sebagai joki motor sarana aksinya. Sedangkan, seorang pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor pencurian motor. Menurut Janjilian, para pelaku berjenis kelamin laki-laki berpenampilan rapi berkemeja laiknya pekerja kantoran. Jika menghitung durasi pelaku mencuri, ternyata si pelaku eksekutor hanya membutuhkan waktu sekitar 7 detik untuk membobol lubang kunci kontak motor. Terima kasih telah menonton!